selanjutnya kita bisa masuk ke bagaimana penyerapan dari si vitamin D ini kita menghindari diet proses penyerapannya mengikuti proses metabolisme lemak vitamin ini vitamin yang larut lemak dia di uptake melalui bruce weather entrepreneurship khusus D2 dan D3 cepat sekali diserah di plasma level terdeteksi sekitar 24 jam itu sudah terdeteksi utama maksimalnya di 24 jam setelah 24 jam itu maksimal levelnya nah D3 ini tentunya lebih ini seperti yang tadi saya sampaikan sebenarnya D2 dan D3 ini yang jadinya 25 OHD seperti itu hanya jadi memang D3 ini lebih besar molekulnya seperti itu lebih mudah diteteksi untuk kalian tertarik bagaimana untuk pengukurannya dengan menggunakan metodologi SIC tertentu ataupun dengan HPLC MS dan sebagainya mass spectrometry dan sebagainya maka nanti bisa tertarik tentang bagaimana D3 dan D2 ini lebih dipisahkan seperti itu tapi D3 dan D2 ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa mereka nanti jadi serum 25 OHD sustainable dalam arti mereka ini yang paling banyak beradar di dalam tubuh dan penyerapannya ini tinggi dengan adanya lemak ya tapi dia akan berkurang tentunya kalau ada masalah pada intestinal misalkan karena penyakit karena penyakit krondisis, sweet loss of therapy, ataupun ulcerative colitis jadi gangguan pencernaan tentu saja mengganggu penyerapan dari vitamin D dari diet ini penyerapannya dilakukan secara passive diffusion dan juga melibatkan memberan karya kolesterol transporter dan sebagainya artinya disini transporter kolesterol juga berperan kalau ada masalah gangguan di kolesterol kalau ada masalah gangguan di kolesterol tentu saja juga akan mengganggu metabolisme dari si vitamin D ini dan dia disikulasi mengikuti lemak ya kemudian nanti dia masuk diikat dengan si kilomikron tentunya kemudian menuju sirkulasi ya dan juga nanti bisa diikat dengan dbp ya vitamin D binding protein ataupun dengan albumin ya oke di kilomikron ini tentunya kalau di di penyerapan lemak dia ikut ke hati dulu nanti dia juga bisa dilepas di hati sehingga menghasilkan kilomikron renan ya jadi kalian bisa reverse ke metabolisme lemak untuk lebih jelasnya nah bagaimana dengan di kulit nah ini kalau di kulit ya ya ini skin ataupun dari diet kita sebutnya vitamin D ini sedikit mereview ke yang tadi ya masuk ke hati kemudian dari hati menjadi 25 OHD vitamin ya vitamin D D3 ataupun D2 lihat disini hidroksilasinya ya kemudian diginjal menjadi 1,25 OH2 vitamin D atau terkenalnya sebagai calcitriol seperti itu oke nah kita lihat yang di nah lebih lanjut dulu tentang si enzime ya jadi si vitamin D yang ada di kulit kita sebagai precursor yaitu 7 dehidrokolesterol vitamin D ya dengan paparan sinar matahari jadi per vitamin D3 dengan panas tubuh kita akhirnya menjadi colciferol diadarkan ke hati ya di hati dengan enzime 25 hidroksilase menjadi 25 hidroksivitamin D3 dari diet ya melalui usus baik dari permainan atau makanan sebagai ergociferol atau D2 ke hati juga seperti itu ini melibatkan kilomikron ya kalau ini melibatkan binding protein vitamin D seperti itu nah menjadi 25 hidroksivitamin D2 juga ya jadi ginjal menjadi 1,25 hidroksivitamin D dan sebagainya akhirnya memberikan efek silenci 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 terima kasih terima kasih terima kasih